Halo Art, selamat datang kembali bersama saya Dan ini FK-R Convert Jadi FK-8 Convert Dan kita adalah di Earth Oke guys, jadi ini kemarin datang Civic Hatchback Non-Type-R ya Datang dia bawa body kit sendiri Jadi dia pengen convert mobil ya Dari FK-4 biasa jadi FK-8 alias Type-R Jadi ini udah beres semua Kemarin mobilnya gak ditinggal Ditinggal sehari doang nih buat sama poles-poles ya Ini udah beres semua Jadi apa aja sih yang kalian butuhin Kalau mau convert mobil kalian Dari Civic biasa jadi Type-R gitu ya Pertama nih, lo body kit Dapet tuh udah sepaket Pertama nih di depan Ini fun pack add-on ya Jadi bukan ganti full bumper Jadi ini add-on ditempelin ke bumper standar Jadi ini RAM-RAM standarnya tuh tetep dipake Jadi ini dia semacam cover gitu Jadi ada covernya doang Ini ditempel semua ke bumper standar Ditempel, terus sampingnya Ini dapet over fender juga Ini juga tempelan Ada garisnya disini Keliatan Oke Terus side skirt Dapet juga Ini juga tempelan lagi Jadi bukan ngeganti side skirt standar Tapi Nambahin Side skirt standar dikasih cover lagi gitu Jadi ini Si side skirtnya Terus di belakang juga ada over fender Ini pun juga tempelan Jadi kalian mau ditandarin tuh gampang banget Ini tinggal tempel Terus untuk di pintunya tapi dia gak ada over fender nya lagi Oke Jadi dia emang kepatah disini ya Gitu Emang di Si bentuknya asli gitu Oke Terus di belakang nih ada add-on Add-on gitu Ini juga tempelan lagi Jadi bumper standar tuh bener-bener gak dibuka Ditambahin doang nih Tempelin Terus Ini udah Nyatu sama diffuser ya Sama diffuser nya juga udah nyatu Dan disini di Si paket body kit yang owner saya beli Itu dapat Fake muffler 3 piece Ya menurut gua sih harusnya ini lebih kecil ya Tengahnya ya Terus harusnya gak usah dipasang Tapi emang ini buat sementara dulu Ownernya udah Pesan kenal pot Buat Khusus Si civic hatchback ini Jadi nanti dirubah Nanti paling kita pasangin disini Nanti kita potong nih Ini karena masih ada plastiknya dalamnya Jadi ini fake dulu Tapi ya buat look udah Teper banget ya Gitu Oke terus di atasnya juga ada wing DT wing ini tripis Kalian bisa lihat disini ada sambungannya Ada baut Kanan kiri Ini bisa dicopot Jadi kalau mau dibikin carbon tuh Enak banget Karena dia udah tripis One Two Three Tripis Jadi Ini bisa dimainkan lah Lu mau di carbon Kayak mau diwarnai beda Atau mau Hitam doff gitu ya Misalnya mau Gun metal gitu bisa Jadi itu udah enak banget gitu Samping sini juga sama Yang disayangkan nih Kalau ini dibolongin Tadi gue mau bolongin Tapi kan ini dalamnya fender ya Jadi kalau dikasih ram Kelihatan gitu fender standarnya Karena fender standarnya gak dipotong Jadi Overall Gue biarlahin aja kayak gini Jadi emang bentuk aja Karena kalau emang dipotong Nanti dalamnya itu kotor Kelihatan banget Jadi jelek banget ya Jadi gue gak Gue bolongin Sama juga disini nih Gak gue bolongin Karena disini Kalau kalian bolongin Baper standar tuh kelihatan Walaupun ditutupin ram Nanti kelihatan Kalau kotor jelek banget Oke Terus Modifikasi gak sampai situ aja Untuk di sektor mesin Dia udah ada modif juga Pertama ini mesinnya udah di remap Di remap di Waktu kemarin di engine plus ya Terus Ini downpipe nya udah ganti Iron craft Downpipe nya kebawah Ini udah diganti iron craft Ini bisa kelihatan nih Disini Iron craft Jadi ini untuk suara sebenernya Udah cukup ada lah Dan tenaganya tuh enak banget katanya Gue belum coba sih temen Katanya Berubah total dari sebelumnya Cuma Minusnya kalau macet Mobilnya dendetan gitu ya Itu bang Ya karena ya Setelannya tuh buat kenceng gitu Gak buat pelan Jadi Buat kenceng sih udah oke Tapi buat harian nih mungkin kalau macet Kurang enak Tapi overall Civic Turbo Emang udah kenceng sih gitu Oke Jadi untuk sektor mesin baru itu Nantinya dia mau ganti kenal pot Dan pelek nih Pelek nya kan masih standar Ini Gue disini kebetulan Lagi ngitung-ngitung Mungkin Ete-ete 30 Kalau 25 kali ya Nah kalian buat yang Punya Civic kayak gini Dan udah dikonstruk ke Time R Boleh komen di bawah Kira-kira Ete nya berapa Dan lebar berapa Karena gue Kurang pengalaman nih di Civic Turbo ya Mungkin Nantinya Mau pakai pelek-pelek Forge Antara C37 C28 C40 Atau apapun itu yang ada Yang penting Ete nya masuk Pas disini nih Karena ini peleknya udah Masuk banget Orangnya gue kemarin nanya Kenapa belum ganti pelek Karena nunggu ini body kit dipasang Nah udah kepasang ini kan Tanpa kelihatan nih Ini masuk sekitar 3 jari 3 jarian Dari pelek standar Jadi nanti gue mau ukur lagi Dari pelek yang ada Ete nya berapa Nanti kita ukur lagi Yang pasti Orangnya gak mau pakai adaptor Dan pengennya original Jadi untuk bagian pelek Dan kaki-kaki Nyusul Dan mungkin nanti Nino Mau pakaiin coilover Jadi lebih safer Pokoknya ini Mobilnya bakal jadi emang banget Gitu Jadi Tinggal pelek nih Kalian bantu-bantu komen di bawah Kira-kira peleknya Untuk speknya apa Kalau model Ya antara 3 tadi Yang pasti dia maunya race Gitu Dan ini mobil baru kita Semua full detailing Tadinya udah hitam baret-baret Sekarang udah hitam menggilat lagi Dan ntar lagi Si Sore Owner mau ambil Mobilnya udah sempurna Kayak baru lagi gitu Oke Sekarang kita bahas interiornya Ambil gue nyalain ya Oke Jadi kalau kalian mau dengerin suara knapotnya Dari dalam tuh gak ada Dikit banget kedengerannya Gitu doang Karena ya Baru downpipe doang ya Tapi untuk overall Interiornya Civic FC tuh udah Enak banget Posisi duduk Terus ini udah elektrik Gila Civic gue sih jauh banget Dari Civic FD ke sini tuh jauh banget Yang gue kurang suka FB makanya Karena gak terlalu beda Tapi modelnya diganti yang Menurut gue bagusnya FD Nah kalau FC ini Udah Gak ada jeleknya deh Ini udah elektrik Terus kalau Setir tuh Gue lupa elektriknya ya Gue lupa nih Setir gue lupa deh Hahahaha Elektrik apa kagaknya Cuman kayaknya gak elektrik sih Terus Ini shift knobnya udah bagus banget Cuman yang disayangkan nih Gatau ya kalau untuk mobil harian sih Enak nih Pake Gak handbrake Jadinya finger brake Ini dicutil-cutil gini udah enak banget Terus udah ada brake hold juga Dan interiornya kerennya banget Kenapa udah ada fake carbon di sini Ya bahan carbon lah gak fake lah Jadi kulit mesem kulit carbon gitu Jadi bikin mobilnya racing banget Dan menurut gue Daripada Civic yang sekarang keluar baru Gue sih lebih prefer Dan lebih suka Maksudnya lebih suka Ke Civic yang FC ya Karena yang model baru tuh Jadi cenderung udah kayak akord Udah terlalu gede gitu Kalau ini pas banget Apalagi interiornya nih Udah dalemannya full hitam Flavornya full hitam semua Jadi Udah Enak banget mobilnya Jadi buat kalian yang mau suka modif-modif Interior paling ganti jok doang Ganti Setir yang carbon gitu ya Yang type R gitu Udah sih Interiornya udah cukup banget Menurut gue Dan Depan speaker udah 2 way Terus ini head unit udah Bagus udah kayak wood ya Jadi Untuk interior udah perfect banget Terus yang gue lebih suka lagi di bagasinya Yuk kita lihat Oke Sekalian gue mau nunjukin Buat kalian yang mau pasang spoiler di Civic FC Eh sorry ini FK Ini kalian harus buka dulu trimming ini Nah nanti bautnya itu masuk dari dalam trimming ini Kenapa? Karena gak nyebus disini Karena si yang wingnya kan disini Yang wingnya disini Jadi nebusnya ke dalem Jadi ini bisa dibuka Dan keren banget Dan yang gue suka lagi Karena ini yang FK Berarti yang hatchback Kebukanya tuh gede banget gitu Buat bagasi Dan kalian kalo lihat Misalnya nih kayak audio Disini kan mobilnya udah pasang audio ya Keren banget gitu Bener-bener Misalnya lu pake air sas ya Trang setupnya di atas sini gitu ya Terus audio di bawah Kalo kalian tutup kaca Eh sorry Tutup bagasi Dari kaca Kalo kaca film kalian gak bergelap Itu trang setup keliatan semua Jadi gue suka banget Kalo gue lebih prefer ke yang FK Daripada FC Kenapa? Buat modif Kayaknya lebih asik aja gitu Mantas Hatchback Dan Wintu ini gue suka banget Pokoknya keren banget Jadi buat gue Kalo kalian selalu Gue pilih Civic Turbo Gue pasti beli yang hatchback Apalagi dibikin ke Time R nya Karena kalo Type R yang Sedan Itu beda Modelnya totally different Sama yang FC Sedan yang masuk ke Indonesia gitu Sayangnya aja nih Kalo di luar gue tau Dia Ada sunroof Kalo di Indonesia itu Di downspec Jadi gak ada sunroof Kalo ada sunroof Ini mobil Sempurna banget Paling PR nya tinggal pasang Sudah doang sih Kita bisa pasang gitu Oke Jadi ini modifikasinya Si convertan kita Type R ya Tapi ini body kita Orangnya beli sendiri Jadi kalo tanya budget Nanti Kalian langsung ke premium aja Nanti gue hitungin Ulang lagi Karena nih orangnya Bener-bener bawa sendiri semua Pesen sendiri semua Dan yang paling bagus Wing nya Bentuknya Ini udah kayak original Kalo body kit nya Masih ya Karena convertan ya Jadi boong-boongan gitu Masih kurang bagus lah Tapi Kalo disempurnain lagi Nanti dikenal pot Vendernya mau dipotong Bampernya mau dipotong Keren banget Oke Jadi ini project nya dari Earth Premium Kalian boleh cek aja Atau cek tujuan Instagram Kita linknya disini Jangan lupa juga subscribe Like and comment Dan Kita lagi ada giveaway Gede-gedean Kalian cukup beli baju Langsung dapet tiket Buat ikutin giveaway Repain motor gratis Harga 4.500.000 Jadi Kalian cek aja Earth Industry Atau Earth Motor Clan Disitu ada ketentuannya Semua Oke Jadi terserah Topik video guys Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Tadah